Manga Boruto Vortex Chapter 8 udah resmi rilis nih, siapa yang udah baca? Kalau belum, sini aku kasih review lengkap dari Manga Boruto Vortex Chapter 8. Pada panel pertama chapter kali ini, kita diperlihatkan Eida yang ternyata mendengarkan dan melihat percakapan antara Boruto dan Mitsuki di chapter sebelumnya. Boruto mengatakan kalau dia sekarang akan jadi matahari buat Mitsuki. Mitsuki ternyata emang masih krisis identitas ya, meskipun udah dewasa, tapi dia masih tetep butuh sosok yang bisa dia sebut matahari buat mendampinginya. Nah, waktu Boruto ngobrol sama Mitsuki ini, Eida yang melihatnya merasa Boruto benar-benar sangat keren. Bisa jadi si Eida ini mulai menaruh perasaan ke Boruto. Panel kemudian beralih ke Kawaki yang udah sadar dan bangun abis digigit ularnya Mitsuki sampai pingsan. Dia bertanya ke Eida di mana lokasi Boruto yang saat ini ada di sekitaran Konoha. Seperti biasa, nada bicara Kawaki terdengar kasar sehingga membuat Delta sedikit memarahi Kawaki karena menyuruh-nyuruh Eida. Eida berhasil menemukan lokasi Boruto dan memberitahu Kawaki detail lokasinya. Kawaki berangkat mengejar Boruto dengan mengajak Delta. Eida titip pesan ke Delta untuk menjaga Kawaki. Di sini, Delta nurut aja sama Eida karena efek karisma Eida yang membuat siapapun melihatnya jadi jatuh cinta sama dia. Saat terbang menuju ke tempat Boruto, Delta memberitahu Kawaki kalau dia pasti akan dihabisi Eida jika sampai dia bosan dengan Kawaki. Tapi Kawaki bodoh amat dan nggak peduli karena baginya jika urusannya udah selesai, dia akan menghilang tanpa disadari siapapun. Kemudian panel beralih yang menunjukkan percakapan antara Boruto, Shikamaru, dan Ino melalui jurus telepati. Shikamaru berdiskusi dengan Boruto mengenai pohon suci atau Shinju. Dalam percakapan mereka, Boruto memberitahu jika Kawaki atau dirinya dilahap jubi, maka Shinju akan jadi sempurna dan dunia akan kiamat. Lalu Shikamaru juga bertanya mengenai Sumeyaka yang memakan Shinobi Kunwa seperti Moegi. Mereka berubah jadi pohon dan menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Boruto menjelaskan itu adalah cara mereka memanfaatkan chakra. Namun tujuan tepatnya masih belum diketahui. Ketika Shikamaru ingin bertanya lebih jauh pada Boruto, Kawaki sudah semakin dekat dengan lokasi Boruto. Kawaki berencana melakukan serangan kejutan dari atas dan mengepungnya dari belakang. Namun yang gak diketahui Kawaki adalah Shikamaru sekarang juga sedang berkomunikasi dengan Boruto. Jadi karena Boruto mengetahui Kawaki sudah dekat, dia memutuskan buat mengakhiri percakapan dan pergi dengan jurus nira isinya. Ketika sampai di lokasi Boruto, Kawaki gak merasakan tanda-tanda keberadaan dari Boruto. Kawaki merasa janggal karena harusnya Boruto juga gak merasakan kehadiran Kawaki sebelumnya, tapi Boruto langsung menghilang tanpa sebelumnya mendeteksi keberadaan Kawaki. Kayaknya Kawaki mulai curiga sama Shikamaru. Panel kembali beralih ke kediaman Eida. Di sana, Mitsuki udah kembali dari pertemuannya dengan Boruto. Eida gak percaya Mitsuki sampai berani buat Kawaki pingsan hanya agar dia bisa bertemu dengan Boruto sendirian. Mitsuki bertanya apa Eida marah dengan apa yang dia lakukan ke Kawaki. Tapi Eida sepertinya gak terlalu mempermasalahkannya. Mitsuki membahas soal cinta pada Eida. Menurut Mitsuki, sebelumnya dia gak pernah merasakan apa itu cinta sampai dia bertemu dengan Eida. Mitsuki sadar kalau itu adalah perasaan palsu karena hasil kemampuan dari Eida. Tapi Mitsuki lega kalau bukan karena Eida, dia gak akan pernah tahu bagaimana perasaan cinta itu seumur hidupnya. Mitsuki menyadari kalau dirinya hanyalah makhluk buatan. Oleh karena itu, bukan hanya masalah cinta, tapi juga siapa jati dirinya saja dia gak mengetahuinya. Bagi Mitsuki itu bukan masalah. Asalkan selama dia punya matahari yang berada di sisinya, dia akan merasa baik-baik saja dan mau apapun yang terjadi padanya tak akan menjadi masalah. Tapi itu adalah pemikiran Mitsuki yang dulu. Sekarang Mitsuki sadar kalau cara berpikirnya itu salah. Pertama bagi Mitsuki, dia harus bisa meyakinkan dan percaya pada dirinya sendiri. Karena jika gak bisa melakukannya, dia akan kehilangan arti matahari bagi dirinya. Mitsuki bertanya-tanya apa hal yang paling penting bagi dirinya sendiri. Eida menjawab ke Mitsuki bahwa Boruto membuatnya sadar punya pola pikir seperti itu tidaklah bagus. Kemudian Mitsuki mengatakan pada Eida kalau sebenarnya dia dan Eida itu sama. Mitsuki bingung kenapa Eida jatuh cinta dengan Kawaki. Bagi Eida, jawabannya simpel. Karena dengan memikirkan Kawaki saja sudah membuat dadanya merasa sesak. Dan soal kenapa dia bisa jatuh cinta dengan Kawaki itu tidak penting. Bagi Eida, Mitsuki gak akan bisa mengerti cinta sebenarnya itu apa. Karena Mitsuki merasakan cinta pun itu karena kemampuan dari Eida. Mitsuki mengiakan pernyataan Eida. Namun Mitsuki menambahkan kalau dia takut apa yang dia percayai sebagai mataharinya ternyata tidak seperti dugaannya. Mitsuki meminta maaf ke Eida karena mengajaknya bicara sebanyak ini. Eida menjawab, kita berdua sama-sama merasakan cinta. Sungguh sangat emosional. Kemudian Eida jadi kepikiran soal Boruto tentang ucapannya pada Mitsuki tentang akan jadi mataharinya. Eida berkata kalau dia juga ingin bisa bicara dengan Boruto. Panel beralih ke Ego, Jubijura dan Sasuke yang sedang berada di markas mereka. Jura kemudian berpindah tempat melalui sebuah kotak portal yang terhubung dengan Sumeyaka atau Clock Dream yang sedang berlari di tengah hutan. Disusul dengan Jubijura, Jura rupanya pergi ke desa Konoha. Panel beralih ke pembincaran antara Shikamaru dan Ino melalui telepati. Ino bertanya ke Shikamaru apakah perkataan Boruto bisa dipercayai. Shikamaru berkata kalau ini adalah misi rahasia khusus mereka berdua dan jangan sampai bocor ke siapapun. Di tengah perbincangan mereka, muncul laporan kalau ada penyusup di desa Konoha. Tim Sensor mendeteksi jumlah penyusup ada dua orang. Satu nggak diketahui siapa sedangkan satunya teridentifikasi sebagai Ujia Sasuke. Tentu saja dua penyusup ini adalah Jubijura dan Sasuke. Serada mendengar laporan ini dan bergegas menuju ke tempat Jura dan Sasuke berada bersama dengan Sumire. Sementara Jura dan Sasuke sepertinya udah langsung dikepung sama ninja Konoha. Dan tentu saja para ninja tersebut dihabisi dengan mudah. Di tengah komunikasi Shikamaru dengan tim Sensor, Eida masuk ke dalam percakapan dan menjelaskan pada Shikamaru kalau mereka adalah Jubi. Entah bagaimana, para Jubi ini sekarang jadi punya kesadaran. Yang jelas mereka adalah musuh. Setelah menghabisi ninja Konoha yang menghalanginya, Jura dan Sasuke atau Hidari mampir ke sebuah toko buku. Jura terlihat kagum dengan buku-buku di sana, sementara Hidari bertanya apa Uzumaki Naruto ada di sini. Jura sampai heran, bisa-bisanya Hidari menanyakan pertanyaan tersebut dengan polosnya. Saat Hidari menunggu Jura di luar toko, Kawaki datang menyerang Hidari dengan ditemani Delta. Kawaki bertanya siapa kalian ini. Jura keluar toko dan mengingatkan Kawaki untuk jangan buat keributan. Kemudian Jura menyerang Kawaki dengan elemen kayu. Jura bersiap buat menendang Kawaki, namun Kawaki menggunakan suku Nahikona buat menghindar. Kawaki muncul dari belakang Jura dan hendak menyerangnya menggunakan tangan modifikasinya. Tapi dengan mudah, Jura bisa menghancurkan tangan Kawaki. Kemudian Jura memukul Kawaki jauh hingga dia nyungsep ke tandon air. Delta terbang dan membantu Kawaki. Jura merasakan kehadiran Naruto dari tempatnya. Jura mendeteksi cakra biju yang mana sama seperti dirinya yang memiliki jubi dalam dirinya. Tim Stikadai disertai Himawari juga ikut pergi ke tempat Jura dan Hidari. Tiba-tiba di depan mereka, Jura dan Hidari muncul. Jura kaget karena cakra biju yang barusan dia rasakan ternyata berasal dari tubuh Himawari. Hidari bertanya, katamu disini ada Uzumaki Naruto. Jura heran bagaimana bisa ada cakra biju dalam tubuh anak ini alias Himawari. Itulah review lengkap dari Manga Boruto Vortex Chapter 8. Tentu saja yang jadi sorotan pada chapter ini adalah Himawari. Banyak yang menggadang-gadang atau berteori kalau Himawari adalah seorang Jinjurike. Tentu saja ini wajar karena Jura sendiri udah mendeteksi kalau dari dalam tubuh Himawari ada cakra biju. Nah, yang jadi pertanyaan biju mana yang ada di tubuh Himawari? Banyak yang berharap kalau Kuramalah yang ada di dalam tubuh Himawari. Tapi kan Kurama udah mati. Masih belum bisa dipastikan Kurama benar-benar mati atau tidak. Karena biju sendiri adalah kumpulan cakra. Bukan berarti jika bijunya mati, maka udah pasti nggak bisa hidup lagi. Lagian, akan sangat aneh jika Himawari jadi Jinjuriki selain Kyuubi atau Kurama. Sudah pasti yang cocok adalah Jinjuriki Kyuubi. Nah, tapi daripada berdebat biju apa yang ada dalam tubuh Himawari, kita nantikan saja di chapter selanjutnya. Semoga di chapter berikutnya kita diberitahu apa benar Himawari adalah seorang Jinjuriki. Dan jika iya, semoga juga ditunjukkan biju apa yang ada di dalam tubuh Himawari.